Yogyakarta dijuluki sebagai kota seribu wisata, namun juga merupakan daerah yang rawan terjadi bencana, sebut saja tanah longsor, erupsi gunung merapi, gempa bumi, dan lain sebagainya. Sehingga untuk mengurangi dan meminimalisir resiko bencana tersebut, khususnya di kawasan wisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, tengah berencana untuk mewujudkan destinasi wisata yang aman dari bencana. Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD-DIY, Biwara Yuswantara, beberapa waktu lalu di depan awak media. Pencarangan destinasi wisata yang aman dari bencana dinilai penting untuk segera direalisasikan, mengingat para wisatawan merupakan tamu yang mampu memberikan dampak bagi perputaran roda ekonomi dan pemasukan daerah di Yogyakarta ini. Sehingga keamanan dan kenyamanan wisatawan perlu dijamin oleh pemerintah. Namun gagasan wisata yang aman bencana ini tentu membutuhkan kerjasama dengan pengelola wisata, serta seluruh stakeholder terkait, seperti yang sudah dicanangkan sebelumnya, yakni melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB, serta Kelurahan Tangguh Bencana atau KTB. Aman bencana, karena apa? Karena kan wisatawan itu kan tamu kita yang memberikan secara ekonomis, secara ekonomi kan memberikan pemasukan pendapatan kepada kita. Karena dia sebagai tamu, sebagai orang luar di Yogyakarta yang berkunjung ke sini kan belum tentu menguasai medan. Maka banyak terjadi atau pengalaman yang lalu misalnya bus tidak kuat di bangunan atau di jino mati misalnya. Mereka kan akan berwisata, tetapi justru pulang membawa kabar duka karena menjadi korban. Itu kan ada aspek penguasaan dan ada aspek sarana personalnya, mobilnya, busnya, memisahkan. Adanya wacana pencanangan destinasi wisata aman bencana ini berkaca dari beberapa kejadian kecelakaan di destinasi wisata yang pernah terjadi sebelumnya. Terlebih, di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sendiri, banyak destinasi wisata yang hadir dengan tren menantang dan memaju adrenalin dengan menawarkan keindahan alam berupa sungai, pantai, dan pegunungan yang dikhawatirkan akan terjadi resiko bencana alam sewaktu-waktu. Selain itu, ditambah cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini sering melanda daerah istimewa Yogyakarta. Oleh sebab itu, munculnya obyek wisata kekinian ini juga harus diimbangi dengan upaya mitigasi atau pengurangan resiko bencana.